Halo semua, saya yakin pasti anda tau kan dengan yang namanya buaya, bukan buaya yang itu, tapi buaya ini maksud saya. Buaya atau krokodil termasuk hewan reptil bertubuh besar yang hidup di air. Pada umumnya buaya menghuni habitat perairan tawar, seperti sungai, danau, dan lahan basah lainnya. Ada beberapa jenis buaya yang dapat ditemukan di alam liar, salah satunya ini yaitu buaya muara, atau nama latinnya krokodilus porosus, termasuk buaya terbesar di dunia. Habitat hidup buaya muara adalah di sungai-sungai dan di dekat laut atau muara. Oleh sebab itu, buaya tersebut dijuluki sebagai buaya muara. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Buaya muara atau krokodilus porosus ini merupakan jenis buaya terbesar di dunia, tapi masih lebih besar amau sih. Dilansir dari wikipedia, panjang tubuh buaya ini dari kepala sampai ekor biasanya antara 4,5 sampai 5,5 meter. Namun, bisa mencapai lebih dari 6 meter. Bobotnya bisa mencapai lebih dari 1000 kilogram. Wah, besar sekali bukan? Buaya muara dikenal sebagai buaya yang jauh lebih besar dari buaya nil dan aligator Amerika. Penyebaran buaya ini juga termasuk yang terluas di dunia. Buaya muara aktif di siang dan malam hari. Buaya ini memangsa siapapun yang memasuki wilayahnya. Buaya muara biasanya memangsa ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia, termasuk mamalia besar. Buaya ini adalah salah satu dari buaya-buaya yang berbahaya bagi manusia. Nah, makanya jangan coba-coba mendekatinya itu. Karena buaya muara mampu melompat dari air untuk menyerang mangsanya. Bahkan, bila kedalaman air melebihi panjang tubuhnya, buaya muara mampu melompat serta menerkam secara vertikal mencapai ketinggian yang sama dengan panjang tubuhnya. Wah, luar biasa sekali. Dan buaya muara juga termasuk jenis buaya terganas di dunia. Habitat hidup buaya muara yaitu di air payau. Atau di air asin, yang dekat dengan muara sungai dan laut. Yang tersebar di benua Asia, termasuk Indonesia. Buaya muara jantan dewasa biasanya hidup menyendiri atau soliter. Daya jelajahnya lebih luas dibandingkan buaya muara betina. Buaya ini sering merendam hampir seluruh tubuhnya di air. Buaya muara bisa bertahan berjam-jam di dalam air untuk berburu mangsa. Itu dilakukan tanpa mengganggu pernafasan dan penglihatannya. Karena lubang hidung dan mata buaya terletak di bagian sisi atas kepala. Ditambah lagi, buaya itu kan punya tiga kelopak mata. Jadi tetap nyaman walaupun berenang sambil buka mata juga. Jadi, ya gak kudu pake kacamata renang deh. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi cukup segini dulu pembahasan dari saya mengenai buaya muara ini. Jika ada yang salah, mohon diluruskan ya guys. Semoga video ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih untuk anda yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena subscribe itu gratis guys. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.